Oh gila, bisa dibuka coy Cakep juga nih bisa dibuka ya Halo, baik lagi bersama gue, KevKev di MikarTerapi Dan sekarang gue ada barang baru lagi teman-teman Ini dia barangnya, ini dia barangnya Ini dia barangnya teman-teman Ini adalah MESPO Collectors yang dari gue F2 teman-teman Ini adalah Ford Ranger, 2019 Ford Ranger teman-teman Dan ini gue dapetin udah cukup lumayan lama ya Seminggu yang lalu gue dapetin Dan ini masih masuk dalam kategori WEF yang kedua teman-teman Jadi gue sudah lengkap nih sebenarnya ya Ada 5 mobil di sini ya Kecuali yang Mercedes-Benz ya Yang Mercedes-Benz ini masih belum tentatif apakah wheels apa enggak ya Jadi ini gue sudah dapet 55 ya teman-teman Dan ini versi yang Ford Ranger Langsung aja teman-teman gue akan unboxing Gue akan buka, kita akan lihat bareng-bareng Kayak apa mobil ini, apakah bagus apa enggak Dan ini juga ada moving parts ya teman-teman ya Dan oke langsung aja gue akan zoom kameranya oke Iya ini dia teman-teman ya Ini adalah Ford Ranger teman-teman Ford Ranger yang baru aja gue dapetin seminggu lalu ya teman-teman ya Ini 2019 Ford Ranger dan seperti ini box ya teman-teman Seperti ini blisternya disini seperti yang kemarin-kemarin ya Ini nomor 7 dari nomor 20 teman-teman Dan ini ada tulisannya 2019 Ford Ranger ya teman-teman Oke dan langsung aja Disini bisa kalian lihat ya Disini berarti udah ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 mobil dan ini semuanya gue sudah lengkap Nanti kita akan bahas WWE Beatles ya Untuk yang video terpisah ya Untuk besok-besok ini ya oke Dan ini masih made in Thailand teman-teman Seperti yang kalian lihat disini ya Made in Thailand ya Itu dia made in Thailand Gue akan turunkan dulu kameranya sebentar Biar kalian lebih jelas ini dia Ini dia made in Thailand teman-teman Dan kemudian disini Seperti biasa ya Ada Ada ininya teman-teman Ada official license ya Seperti ini disini ya Ada official license ya Dan asuh aja Gue akan buka teman-teman Semoga blisternya cukup oke ya Dan Eh semoga mobilnya cukup oke ya Kok blisternya sih ya Karena ini Mobilnya juga ini ada ininya teman-teman Ada opening partsnya ya Jadi gue kayaknya Sangat excited sekali Karena disini ada ininya Ada opening partnya teman-teman Iya ini dia teman-teman ya Ini dia Ini dia boxnya Gue akan ambil dulu Waduh sedikit terada sulit nih Sepertinya ya Boxnya sedikit terada sulit teman-teman Jadi gue harus Harus buka dulu ininya Oke ini dia Ini dia teman-teman Ya Ini dia Boxnya Dan kemudian Ini dia Mobilnya teman-teman Oke Wuhh Mobilnya sangat lancar sekali Dan mobilnya berat teman-teman ya Mobilnya tuh berat banget ya Ini mobilnya Gak seperti biasanya Gak seperti yang kemarin-kemarin ini Boxnya gue sedikit robek nih Ya sudah lah ya Ya ini dia teman-teman Mari kita lihat boxnya dahulu ya Boxnya seperti ini Seperti yang kemarin-kemarin Disini ada Namanya 2019 Ford Ranger teman-teman Dan kemudian disini ada Logo Matchbox Matchbox Collectors Dan gambar mobilnya Nomor 7 ya Teman-teman disini ada silhouetnya Dan disini ada Gambar mobilnya juga ya Sebelah sini ya Dan sebelah sini juga ada gambar mobilnya juga Oke Dan oke Langsung aja teman-teman Kita akan bahas mobilnya Ya ini dia mobilnya Wih Mobilnya berat banget loh Ini mobilnya sangat berat sekali Jadinya Kalau menurut gue cukup lumayan oke Dan Ban kartet sangat lembut sekali Dan oke teman-teman Langsung aja Gue akan bahas dari depan ya Mudah-mudahan kelihatan ya Teman-teman ya Ya ini dia teman-teman ya Mari kita bahas dari depan Ini di bagian depannya Disini plastik ya teman-teman ya Untuk grillnya ini plastik Yang ini nih Ini plastik Dan disini di bagian lampunya ini adalah tampo teman-teman ya Jadinya kayaknya Ya kurang sih Kurang gigit sih ya Kalau tampo ya Dekol ya teman-teman ya Dan di bagian depannya Tidak ada logo Ford ya teman-teman ya Jadi kayak polos-polos gitu aja nih Ini bagian sini yang bulat-bulat ini nih Ini dia Bagian bulat-bulat sini ini Polos-polos aja Dan kemudian di bagian grillnya Sudah cukup oke Ya karena emang Grillnya ini dicetak Cukup detail juga cetakannya Dan kemudian bagian grillnya ini Dan Bassnya Tidak menyatu teman-teman ya Ternyata tidak menyatu Bisa kalian lihat disini ya Disini ada belahan disini ya Disini ada belahan Jadinya dia bassnya ini Bassnya ini Tersendiri Kemudian Karena bassnya warnanya sedikit terada abu-abu teman-teman Dan ininya warna hitam teman-teman Jadi sedikit berbeda dia Bass sama Body ininya ya Grillnya ini dia Dan bumpernya ini dia terpisah ya Ternyata ya Tapi cukup oke Cetakannya sangat detail disini Dan kemudian mari kita lihat bagian sampingnya teman-teman ya Di bagian sampingnya disini juga Banyakan di call ya teman-teman ya Disini ada di call lagi Tapi gue gak kelihatan nih Di call apa Ya di bagian sini Dan kemudian disini ada logo matchbox ya Seperti ini Dan ada garis-garisnya kayak gitu Dan pintunya juga dicetak seperti ini teman-teman Sangat bagus sekali sih Kelihatan ya Cetakan pintunya tuh kelihatan teman-teman Jadi tidak Tidak polos-polos aja Dan kemudian Disini ada spionnya ya Spionnya ini menyatu dengan bodi teman-teman Gede banget spionnya ya Spionnya tuh rada-rada gede ya teman-teman Jadinya Ya udah Dari jauh juga udah kelihatan ya Itu spion ya Tapi emang apa Ford Ranger spionnya gede segede ini ya Gak tau juga gue ya Dan disini ada logo superlift teman-teman Superlift dan ada logo Fordnya Disini baru ada logo Fordnya nih Disini tambah Ditambah garis juga Dan kemudian di bagian Sparkboardnya teman-teman ya Sparkboardnya ini Ini plastik teman-teman Jadi dia menyatu dengan bagian yang Bagian sininya ya Bagian grillnya Dia dari grill disini Menyatu nih Tuh ya Untuk bagian sparkboardnya Dia menyatu juga di bagian Kayaknya di bagian dalamnya ya Dengan interiornya ya Dia menyatu dengan bagian interiornya Disini juga Ada sparkboardnya Jadinya tidak menyatu dengan base-nya nih Sparkboardnya nih Sangat oke sih Kalau menurut gue Ya Kedua ini mari kita lihat di belakangnya teman-teman Di belakangnya disini bisa terlihat jelas Ford Ranger teman-teman Oke itu dia Ford Ranger Pak kelihatan Nah ini dia Ford Ranger ya Bagian sininya Ford Ranger Cukup oke Cukup detail Dan di bagian Tempat Handle pintunya Handle bagasinya juga Disini juga dicat juga Seperti ini ya Warna hitam Tapi apakah bisa dibuka Oh gila Bisa dibuka coy Cakep juga nih Bisa dibuka ya Tidaknya bisa dibuka loh Kirin gue gak bisa dibuka Ini Gawat ya Gawat 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 Bisa dibuka Cakep matchbox ya Dan di bagian sampingnya Sama seperti yang bagian kiri ya Teman-teman ya Bagian samping kanan Ini ada super liftnya Ada logo Fordnya Dan kemudian disini Ada logo matchboxnya Kemudian handle pintunya Juga tercetak seperti ini Spionnya juga ada Dan kemudian Tidak lupa juga Disini juga dikasih list Teman-teman Warna hitam Jadi tidak warna orange doang ya Bagian bodinya ya Dan kemudian mari kita lihat Atasnya teman-teman Atasnya seperti ini ya Seperti ini Dan polos-polos aja Tetapi di bagian Cup mesin disini Disini ada garisnya Ada coraknya kayak gini Sangat oke Sangat bagus sekali ya Dan kemudian Di bagian atas ini Polos aja Dan di bagian sini Teman-teman Di bagian pickupnya ini Disini tercetak Tapi ini besi semua ya Teman-teman ya Jadi ini die case nya Dicetak seperti ini ya Sangat bagus sekali Kalau menurut gue ya Sangat oke Sangat oke Dan untuk bagian interior Teman-teman Bagian interior disini warna hitam Teman-teman bisa kalian lihat disini ya Warna hitam Pekat ya disini Setir kiri ini ya Tetapi ini ada 4 seat ya teman-teman ya Di bagian depan 2 Dan di bagian belakang 2 Teman-teman Nah itu dia bisa kelihatan ya Interior nya ya Warna hitam Ada 4 seat Dan kemudian disini Kita langsung lihat Ke bagian Band ya teman-teman Di bagian band nya Seperti ini ya Sangat cocok sekali ya Gue suka nih Band kayak gini Dan dia ada list nya juga List warna chrome orange ya Nah itu dia ya Kelihatan ya Chrome orange nya ya Chrome tapi warna orange Dan di bagian Dalamnya sini Pelaknya disini Dia warna hitam Glossy teman-teman Warna hitam glossy Dan ini ban karet teman-teman Ya Ban karet ini bisa dicopot ya Tuh bannya bisa copot Oke Mungkin bisa kita lihat juga ya Ininya ya Nah Pelaknya itu dia Chrome orange ya Pelaknya ya Sangat oke Sangat bagus sekali sih Kalau menurut gue Chrome orange pelaknya Dan disini sangat lancar ya Tapi tidak ada suspensinya teman-teman Seperti biasa Masuk tidak ada suspensinya Dan mari kita lihat Base nya teman-teman Base nya disini 2019 Ford Ranger Copyright Mattel 2019 Made in Thailand Teman-teman Dan disini tidak polos-polos saja Disini banyak cetakan-cetakannya Ya Sangat oke sekali sih Sangat detail sekali Kalau menurut gue ini Sudah cukup detail ya Di bagian sini juga ada Bagian sini juga ada Ya kan Sini juga ada Di bagian depannya nih Nah itu dia ya Bagian sini juga ada ya Dan ini di rivet ya teman-teman Ya pasti ya Kalau Mattel Dan disini ada dua moving parts Teman-teman ya Yang pertama tadi Yang tadi sudah gue bilang Di belakangnya bisa kebuka Kayak gini Jarang-jarang pickup bisa kebuka Kayak gini loh Ini sangat inovasi sekali Walaupun emang Gimana ya Walaupun emang standar-standar banget Tapi jarang-jarang Dike gas pickup itu Belakangnya bisa dibuka Seperti ini teman-teman Ini sangat oke sekali ya Nah Oke ya Walaupun cuma sederhana Tapi Sangat real teman-teman ya Itu di bagian pertamanya Yang itu ya Dan di bagian depannya adalah Kita lihat bagian mesin ya teman-teman Ini dia Nah ini dia Wah dia Harus dipegangin nih Nah Tapi sayang sekali Di bagian mesinnya Tidak terlalu di cat teman-teman Nah Bagian mesinnya itu Item-item aja Jadinya gak Gak terlalu yang Wah-wah banget ya Sebenarnya ya Bagian mesinnya ya Sayang sekali ya Coba kalau di cat Sangat oke banget ya ini ya Sangat oke sekali ya Kalau di cat ya Lebih detail Tapi gue cukup puas Dengan mobil ini ya teman-teman Karena ada dua moving parts disini Tidak hanya satu doang Biasanya kan Biasanya kan cuma cup mesin doang ya Biasanya ya Yang bisa kebuka ya Cuma cup mesin doang Tetapi disini Belakangnya bisa dibuka juga Ya Jadi kelihatan kayak Cakep banget gitu kan Nih Dia bagian belakangnya bisa dibuka juga Sangat oke sekali ya Mobil ini ya Dan ini Gue dapetinnya sangat murah teman-teman Karena mungkin emang bukan hot item kali ya Ini ya Gue dapat cuma 50 ribu teman-teman ya Karena bukan hot item Tapi ini ban karet Dan ini melengkapi koleksion gue Untuk Yang versi matchbox collectors teman-teman Oke Dan ini sangat lancar sekali ya Nah itu dia Biasalah Kalau matchbox kan pasti kayak gitu Dan oke teman-teman Gue akan kasih rating Untuk matchbox yang ini Gue akan kasih rating Ini 9,5 teman-teman Kenapa? 9,5 Karena emang jarang sekali Mobil pick up Dia belakangnya bisa dibuka Seperti ini Apalagi 164 ya Apalagi mau mobil kecil kayak gini 164 Dia jarang sekali bisa dibuka Seperti ini teman-teman Ya Ini sangat oke sekali ya Andai kata Tomika Ada yang bisa kayak gini Wah keren banget nih ya Bisa dibuka kayak gini Ini gue kaget juga nih Ternyata belakangnya bisa dibuka Biasanya kan cuma bagian depan doang ya Itulah kenapa gue kasih nilai 9,5 teman-teman Karena inovasi yang Kalau menurut gue baru sih ya Pick up belakangnya bisa dibuka ya Oke Dan oke teman-teman Sekian dulu review singkat dari gue Mengenai matchbox collectors Yang baru aja gue dapetin Dan Ini melengkapi koleksian gue Untuk matchbox collectors Yang versi Terbaru ya teman-teman ya Dan oke Thank you for watching Jangan lupa subscribe Comment dan like Dan thank you teman-teman Sub indo by broth3rmax